Intro Pengusaha asal kota Solo, Yanni Mardianto, membuat terobosan baru dalam dunia fashion berupa jilbab lukis Paris. Jilbab lukis Paris menjadi tren busana muslim di kota Solo yang penjualannya merambah hingga kemanca negara. Berbagai inovasi dilakukan para desainer untuk menarik perhatian konsumen. Seperti halnya dalam dunia fashion yang selalu mengalami perubahan seiring tren kemajuan jaman. Itulah yang menjadi alasan seorang Yanni Mardianto, seorang pengusaha asal kota Solo, untuk membuat terobosan baru memproduksi jilbab lukis Paris. Jilbab lukis Paris merupakan salah satu jilbab yang menjadi tren busana muslim di kota Solo. Produk lokal yang satu ini cukup banyak digemari oleh beberapa kalangan karena pejualannya yang tembus hingga manca negara. Secara tampilan, jilbab lukis Paris tidak ada bedanya dengan jilbab pada umumnya, hanya saja dalam proses pembuatannya yang masih dilukis secara manual. Jilbab lukis Paris dihias beragam motif bunga yang cantik dan berwarna-warni. Yanni menggunakan jenis cat tekstil yang diramuk khusus sehingga warna catnya awet dan tidak mudah pudar. Satu jilbab lukis ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp60.000 saja. Jika Anda tertarik, silakan datang langsung ke lokasi yang berada di Kelurahan Petoran, Kejamatan Jebres, kota Solo, Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Setian Eko Wahyudi melaporkan.